Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi Sobat Sehat ini video saya yang ke 607 yang akan menjelaskan tentang bab 3 penyelenggaraan kesehatan perseorangan atau PKP Standar 3.12 Penyelenggaraan Rekam Medis atau PKP 12 Klinik melakukan penyelenggaraan pelayanan Rekam Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rekam Medis di klinik dipelihara dan terdokumentasi dengan baik Rekam Medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien Rekam Medis elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dan disimpan dalam bentuk elektronik Penyelenggaraan Rekam Medis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Isi Rekam Medis pada klinik disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu 1. Isi Rekam Medis untuk pasien rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan dan untuk pasien home care yang dilayani oleh klinik Sekurang-kurangnya memuat A. Identitas pasien B. Tanggal dan waktu C. Hasil anamnesis Mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit D. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis E. Diagnosis F. Rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan G. Pengobatan dan atau tindakan H. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien I. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik J. Persetujuan tindakan bila diperlukan Dan K. Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan 2. Isi Rekam Medis untuk pasien rawat inap dan perawatan satu hari Memuat catatan dan dokumen yang sama dengan Rekam Medis Lawat Jalan Dan ditambahkan A. Catatan observasi klinis B. Hasil pengobatan Dan C. Ringkasan pulang Kemudian yang ketiga Isi Rekam Medis untuk pelayanan gawat darurat Meliputi A. Identitas pasien B. Kondisi saat pasien tiba di fasilitas pelayanan kesehatan C. Identitas pengantar pasien D. Tanggal dan waktu E. Hasil anamnesis F. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik G. Diagnosis H. Pengobatan dan atau tindakan Dan I. Ringkasan kondisi pasien Sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat Dan rencana tindak lanjut 4. Isi ringkasan pulang Sekurang-kurangnya memuat A. Identitas pasien B. Diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat C. Ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang D. Diagnosis akhir D. Pengobatan dan tindak lanjut D. Dokter gigi A. Atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekamedis Dapat dilakukan pembetulan Pembetulan hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan Tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan Dan dibubui para dokter, dokter gigi Atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan Efek obat, efek samping obat, dan kejadian alergi Didokumentasikan dalam rekamedis Dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan tertentu Bertanggung jawab atas catatan dan atau dokumen yang dibuat pada rekamedis Klinik menyediakan fasilitas yang diperlukan Dalam rangka menyelenggarakan rekamedis Dengan mempertimbangkan kerahasiaan pasien Rekamedis pada klinik wajib disimpan Sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun Terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat Setelah batas waktu dilampaui Rekamedis dapat dimusnahkan Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien Harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu Petugas pengelola, dan penanggung jawab klinik Penjelasan tentang isi rekamedis Hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi Yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien Atau berdasarkan peraturan perundang-undangan Penanggung jawab klinik dapat menjelaskan isi rekamedis Secara tertulis atau langsung kepada pemohon Tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan Penanggung jawab klinik bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekamedis Sedangkan elemen penilaian standar 3.12 meliputi 1. Ada bukti penyelenggaraan rekamedis 2. Ada bukti rekamedis diisi secara lengkap oleh profesional pemberi asuhan atau PPA 3. Ada tata cara penyimpanan, peminjaman, dan pemusnahan rekamedis 4. Ada bukti klinik menjaga kerahasiaan rekamedis pasien Demikianlah Sobat Sehat Kita telah membahas Standar 3.12 Penyelenggaraan rekamedis atau PKP 12 Kita akan bertemu di video 608 Untuk membahas bab 3 Penyelenggaraan kesehatan perseorangan atau PKP Standar 3.13 Pelayalan laboratorium atau PKP 13 Dari standar agritasi BIMI Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat Silahkan sampaikan di kolom komentar Semoga selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!